Intro Pemerintah daerah Kabupaten Morwali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyelenggarakan Pencanangan Desa Tangguh Bencana atau Destana Kabupaten Morwali tahun 2023. Kegiatan pencanangan Destana tersebut ditendai dengan pemukulan gong oleh Bupati Morwali Dr. Ando Sajid Taslim yang bertempat di halaman kantor BPBD Morwali Desa Bohomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kamis 14 September 2023. Adapun pencanangan Desa Tangguh Bencana tahun 2023 diawali dari 10 desa bagian barat Kabupaten Morwali yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian resiko bencana dalam sambutannya Bupati Haji Taslim memberikan apresiasi kepada BPBD yang sudah proaktif dan berinisiatif membentuk Desa Tangguh Bencana dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila mana terjadi suatu bencana yang tidak diinginkan. Orang nomor satu di bumi TPA Samoroso tersebut juga menambahkan bahwa ada beberapa potensi bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Morwali. Olehnya, Bupati Morwali menginginkan melalui Destana diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat di kawasan rawan bahaya agar bisa terlindungi dari dampak-dampak merugikan oleh bencana. Kabupaten Morwali adalah salah satu daerah Kabupaten yang masuk dalam kategori rawan bencana. Banyak jenis bencana, bencana awam ada bencana awamnya. Oleh karena itu tentu dalam rangka untuk menjaga kesiapsiagaan indah maka kami mengapresiasi para BPD bersama jajarannya yang sudah proaktif dan bisa di menemukan untuk Desa Tangguh dan terus mengajak masyarakat untuk menjadi daerah lawan dalam rangka untuk menjaga, mengawal daerah yang kita cintai. Sementara dalam laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Penyelenggara, Nurul Afni Daud menyampaikan Desa Tangguh Bencana adalah untuk membentuk desa agar memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya. Selain itu, agar mampu mengorganisir sumber daya masyarakat dalam mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko-resiko bencana. Kemudian Bupati Morwali juga melakukan pengguntingan pita yang menandakan peresmian Ruangan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau disingkat Pusdalops PB. Terima kasih.